Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 11 Waktu Chia Ingkiat dipaksa ikut orang aneh pergi ke Hiat Lwi Tiong, hakikatnya belum pernah melihat dan tidak tahu orang macam apa sebetulnya Hunlian calon istrinya, apalagi gara-gara Kuibo mengutus orang menculik dirinya untuk dikawinkan dengan putrinya sehingga ayahnya meninggal dunia, maka timbul rasa dendam dan kurang senang terhadap Kuibo, namun setah menyaksikan sendiri Hunlian adalah gadis jelita, hatinya betul-betul kepincuk dan selama ini pun selalu kasmaran, kini berhadapan langsung, dia sudah anggap dirinya sebagai calon suami Hunlian, namun walau tutur kata Hunlian lemah lembut dan ramah, namun nadanya penuh tegoran, karuan mulutnya bungkam. Setelah melongo setian saat baru dia berkata pula, kejadian sudah lewat, buat apa disinggungi ya di Hunlian angkat kepala, sepasang matanya menatap tajam wajah Chia Ingkiat, batinya ruwet pikiran kalut, akhirnya dia berkeputusan, katanya perlahan, ya, betul, bagiku persoalan ini juga sudah lalu. Tidak perlu dibicarakan lagi Chia Ingkiat melonjak kaget, segera dia paham apa maksud perkataan Hunlian, sesaat hatinya kaget dan gusar, berhadapan dengan Nona secantik ini sungguh dia ingin bicara ramah dan sopan, Namun sebagai seorang laki-laki sejati, dia punya harga diri, malu untuk memohon cinta kepada seorang perempuan, maka dia bergelak tawa, katanya, syukurlah kalau begitu. Semula kau yang meminangku, kenapa sekarang berubah begini, Hunlian menghela nafas, katanya, jika kau lidah menyalahkan undakanku, akurlah melakukan sesuatu untukmu demi menebus kesalahanku, bukan kepala ngusar Chia Ingkiat, katanya sambil menjurah, Terima kasih akan kebaikan Muno Wahun kukira tidak usahlap, perkataannya bernada menyindir, umpama orang pikun juga akan tertusuk perasaannya, seketika pucat dan hijau wajah Hunlian, saking gegetan tak labu apa yang harus dilakukan, padahal tadi dia bicara setulus hati. Chia Ingkiat melengos sambil mendengak lalu terkekeh dingin, sudah tentu tidak karuan perasaan Hunlian, perlahan dia membalik badan. Chia Ingkiat tahu bahwa Hunlian membelakangi dirinya juga, maka persoalan mereka boleh terhitung putus dan berakhir sampai di sini, tiada kompromi lagi tentang perjodohan mereka dalam hal ini Chia Ingkiat di pihak yang dirugikan, hatinya amat gelusar dan penasaran karena merasa dipermainkan dan dihinai hingga membaralah rasa gusar di rongga dada. Dan namun dia juga tahu semua ini terjadi lantaran kungfu sendiri yang tidak becus, jikalau ilmu silatnya tinggi, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang memalukan dan mengenaskan ini. Di samping gusar rasa benci menjalari hatinya pula, mendadak dan membalik, dilihatnya Hunlian sudah tiba di depan pintu kesempatan baik ini sebetulnya pantang diabaikan untuk turun tangan, namun Chia Ingkiat juga tahu, kungfu Hunlian jauh di atas dirinya, bila seridapannya gagal, jiwa sendiri pasti celaka. Di ambang pintu Hunlian berhenti lalu berkata, bagaimana juga, bila kau ada urusan, aku pasti banteng kau menyelesaikan. Chia Ingkiat hanya menyeringai dingin, nada tawanya runcing. Seperti neri mendengar jengek dingin Chia Ingkiat, lekas Hunlian merapalkan pintu, di balik pintu dia berdiri memejam mati sambil menahan gejolak perasaannya. Sesaat lagi mendadak didengarnya suara gedobakan di balik pintu, agaknya saking malu dan gusar Chia Ingkiat mengamuk merusak perabot, memangnya pikiran sendiri juga kalut, maka dia tidak pikirkan kenapa Chia Ingkiat tidak memburunya keluar. Lama dia berdiri sambil menunduk, waktu kakinya bergerak sambil langkat kepala, maka dilihatnya Liong Gun Pangcu sudah badiri tak jauh di depannya, terasa sepasang bola matu yang biru laut tengah menatap dirinya, seperti sudah meroboh isi hatinya, seketika jenggan selebar mukanya, lekas dia menunduk pula. Didengarnya Liong Gun Pangcu berkata lembut, jangan bersedih, putusan memang betul, bergetar badan Hunlian tanyanya kah sudah tahu Liong Gun Pangcu tertawa rikuh, katanya. Suara Chia Chia Uchencu sekeras itu sudah tentu ku dengar seluruhnya, Hunlian menghala napas sambil tunduk kepala, dirasakan Liong Gun Pangcu mendekati dirinya. Waktu dia angkat kepala pula Long Bun Pangcu sudah berada di depan matanya, jantungnya berdebar lebih keras, didengarnya Liong Gun Pangcu berkata, Kenapa kau berani ambil putusan demikian tanpa sadar Hunlian geleng kepala, dia tidak bidelapan am menjawab, hatinya bingung walau dia perempuan biau yang tidak terlalu kukuh akan adat kuno tapi sebagai seorang perempuan malu juga mengorek isi hati seri diri kepada orang luar, setelah mematung sekian saat baru dia berkata, Tidak, apa-apa tolong antara aku keluar. Liong Gun Pangcu mengangguk, katanya, boleh saja, Hunlian ingz menyingkir dari tatapan Liong Gun Pangcu, tapi setiap dia angkat kepala bola matu biru itu selalu menatap tubuhnya sehingga jantungnya berdenyut lebih keras, terpaksa dia jalan sambil menunduk. Liong Gun Pangcu berjalan di isisinya, lorong itu sebetulnya tidak begitu panjang, tapi Hunlian merasa terlalu lama tak sampai di ujungnya juga, perasaan seorang gadis amat tajam, dari sorot pandangan Liong Gun Pangcu, dia seperti sudah meraba apa yang dipikirkan dan lantaran dia sudah meraba maksud orang maka jantungnya berdetak lebih keras. Setiba di mulut lorong baru Hunlian berhenti, Liong Gun Pangcu juga berdiri serta berhadapan, katanya, Nonahun, aku datang dari laksaan Li jauhnya, suksesku yang terbesar akan aku berkenalan dengan engkau. Hunlian makin resah tak tahu bagaimana menjawab, pada saat itulah Liong Gun Pangcu ulur tangannya memegang tangan Hunlian, seketika menggigi tubuh Hunlian, namun Liong Gun Pangcu hanya pegang perlahan saja lalu lepas pula pegangannya, senyumannya mengandung permohonan maaf. Di saat Hunlian masih berdiri linglung, Liong Gun Pangcu sudah melangkah lebar, terpaksa Hunlian mengikuti di belakang. Cukup lama mereka berjalan pula menyusuri lorong yang lain, akhirnya Hunlian tidak tahan kesepian, tanyanya, tempat apakah di sini Liong Gun Pangcu berhenti lalu menjelaskan, konon dulu adalah kuburan seorang raja, sampai sekarang sudah ribuan tahun lamanya. Semula kuburan kuno ini ada tujuh pintu keluar masuk, enam yang lain sudah ditutup jadi tinggal satu saja, di sini banyak perangkap dan jebakan, seluruhnya dijaga dan diawasi tujuh jago kosan dari Liong Gun Pang kami, buat apa jelaskan hal ini kepada ku tanya Hunlian. Liong Gun Pangcu tertawa, kata me, aku khawatir setelah ibumu berhasil menduduki Kim Hawa Wupo, lalu meluruk kepadaku, maka ingin aku minta bantuanmu supaya menyampaikan kepada ibumu, kalau dia punya maksud demikian, lebih baik batalkan saja, kalau keras kepala, dia tidak akan memperoleh hasil apa-apa, hambar hati Hunlian mendengar keterangan Liong Gun Pangcu, katanya setelah terlongong sejenak, jadi itulah tujuanmu kau bawa aku kemari entah kenapa mendadak hatinya menjadi sedih, merasa dikibulin, hampir saja dia mencucurkan air mata, tapi sekuatnya dia tahan supaya air matanya tidak menetes keluar. Liong Gun Pangcu melengat, lalu menghela nafas, katanya, semula memang demikian maksudku, tapi sekarang, sekarang, aku justru, melonjak pula jantung Hunlian, diam-diam dia melirik dan perhatikan sikap Liong Gun Pangcu tampak orang menggosok kedua tetarak tangan seperti ingin melimpahkan isi hati namun sukar bicara, akhirnya menghela nafas saja. Kecewa kembali merangsang sanubari Hunlian, badan menjadi dingin seperti kecempeurt, jurang yang dalam, ingin dia menggapai dan menangkap titik sesuatu namun tiada yang dapat ditangkapnya, begitu dia buka suara, nadanya pun berubah ketus, bawa aku keluar, Liong Gun Pangcu menatapnya lekat, bibirnya sudah bergerak namun nurung bicara lagi, bukan kepala Rik Sedih Hunlian, namun dia tahan titik air matu yang hampir mengalir. Pada saat itulah tampak seorang baju hitam laksana kilat meluncur datang, begitu cepat gerak geriknya, begitu berhenti di depan Liong Gun Pangcu lantas angkat sebelah tangannya, ternyata di atas jari terunjuk yang diangkatnya itu hinggap seekor burung kecil dengan warna yang indah segar, begitu kecil burung ini hanya sebesar ibu jari orang. Liong Gun Pangcu lantas mencidir bibir bersiul rendah, burung kecil itu segera terbang ke arah Liong Gun Pangcu dan hinggap di atas tangan Liong Gun Pangcu. Dengan tangan yang lain Liong Gun Pangcu genggam burung kecil itu lalu menyingkap bahulu di bawah perutnya melolos segulung kertas kecil, sekali ayun tangan, burung kecil itu terbang balik ke arah si baju hitam, orang itu menjurah omat sekali kepada Liong Gun Pangcu terus putar badan berlari pergi pula. Sementara itu Liong Gun Pangcu sudah membeber gulungan kertas kecil itu. Kertas itu tipis dan lemas besarnya hanya setengah telapak tangan, tapi kertas berlangkul tanpa sebuah huruf pun. Sejak melibat bingung kecil sebesar ibu jari Hun Lian sudah keheranan, kini melihat kertas yang di bawahnya itu berlangkul lagi, karuan dia makin bingung dan tidak habis mengerti. Liong Gun Pangcu membeber kertas itu di telapak tangannya yang gede lalu tertawa kepada Hun Lian, katanya, ada berita dari Kim Hau Po. Situasi yang terjadi di dalam Kim Hau Po agak ria amat menguntungkan ibumu, harap Nona tunggu di sini sebentar, sambil lemong dia ulurkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangan yang semula putih lambat laun berubah merah, jelas diakerahkan tenaga dalamnya, maka kertas putih yang semula berlangkul itu mulai kelihatan ada huruf tulisannya. Hanya sekejap tampak kertas kecil putih itu penuh ditulisi huruf kecil berwarna kuning gosong, namun Hun Lian tidak bisa membaca apa yang tertulis di atas ke atas itu. Setelah membaca isi surat itu, Rona Mukaliong Gun Pangcu tampak serius serta menghela napas panjang. Seperti diketahui ibu Hun Lian yaitu KW Ibo Hun Hwe Imo dengan akal licik telah menanam ulat beracun tanpa nama di tubuh para jago kosin. Dan sebanyak itu tujuannya akan memperalap tenaga sekian jago silat kosin itu untuk menggempur Kim Hwe Ibo. Maka waktu dia mendengar Liong Gun Pangcu bilang ada berita dari Kim Hwe Ibo dia hanya berdiri benggung dan cetengah percaya, namun dia amat prihatin, tanyanya bagaimana? Liong Gun Pangcu angkat kepala, Katanya, ada perubahan besar di dalam Kim Hwe Ibo, Saupo Chu dan jago kosin itu sudah kembali ke dalam benteng. Hun Lian angkat tangannya menukas perkataannya, Sebelum ada berita ini, kami sudah bisa menduganya, Betul, tapi perubahan justru terjadi setelah mereka kembali ke dalam benteng. Ujar Liong Gun Pangcu, Sejak lama aku sudah menanam seorang agenku di dalam Kim Hwe Ibo. Dua hari yang lalu aku sudah mendapat kabar, Bahwa ada beberapa gembong silat di sana bersekongkol hendak membunuh Kim Hwe Ibo. Chu gelagatnya peristiwa ini sekayang menjadi kenyataan, Hun Lian kaget, Katanya, Peristiwa apakah yang terjadi setelah Lut Ang Ing pulang Liong Gun Pangcu geleng kepala, Katanya, Aku sendiri juga tidak tahu berita ini Hunnya mengatakan setelah Lut Ang Ing dan orang kosin itu pulang ke dalam benteng langsung menghadap kepada Pocu. Tempat tinggal Pocu ada di bawah empang bejat, Oh, Hun Hian bersuara heran dan kaget. Maklum dia pernah menyelundup ke dalam Kim Hwe Ibo, Tak pernah terbayang olehnya bahwa empang besar yang banyak dihuni ikan-ikan mas besar itu di bawahnya ternyata ada pendepo dan menjadi tempat tinggal Seng Pocu. Mungkin banyak orang yang setiap hari memancing ikan di pinggir empang juga jarang yang tahu akan rahasia ini. Hai ini hanya dibaptin dalam hati Hun Lian, Tidak, Dia nyatakan langsung kepada Liong Bun Pangcu. Tapi Liong Bun Pangcu seperti tahu bahwa cirinya memaklumi sesuatu, Maki dia bertanya, Nona Hun KSU pernah menyelundup ke Kim Hwe Ibo, Mungkin tidak pernah kau ketahui bahwa di dasar empang itu ada dunia lain, Hun Lian hanya menganggup kepala. Liong Bun Pangcu berkata pula setelah kedua orang ini masuk tak pernah keluar pula, Sementara dan lorong di bawah tanah di dasar empang itu beberapa kali terdengar suara gaduh yang aneh. Beberapa orang yang berkomplot memberontak tampak gungup dan gelisah, Kelihatannya mereka berhasil mengurung Ocu Sau Pocu dan orang aneh itu di dasar empang itu. Hun Lian menarik nafas dalam, Sesaat lamanya di atak kuasa Bica'a, Entah hatinya kaget atau girang. Padahal ibunya sedang mengerahkan tenaga besar hendak menyerbu dan menduduki benteng macam emas itu, Bila di dalam benteng terjadi perubahan berarti situasi menguntungkan ibunya. Akan tetapi Hun Lian sendiri juga tahu seluk beluk dalam Kim Hwe Ibo harus diakui bahwa tidak sedikit jago-jago kosan dunia perselatan yang berada di dalam benteng itu, Selama itu mereka boleh dikata sudah putus hubungan dengan dunia luar, Selanjutnya pasti tidak akan membuat perkara atau onar, Tapi jikalau mereka tidak dikendalikan oleh Pocu atau Sau Pocu, Bila dihasut dan diadu domba oleh sementara aneh sir, Maka huru-hara mungkin takkan bisa dihindari lagi. Akan tetapi berita yang diterima oleh Leongbun Pangcu tadi, Sebenarnya juga bukan kenyataan seluruhnya. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya? Orang-orang yang berada di dalam kini Oupo sendiri yakin juga tiada yang tahu jelas atau menguasai situasi. Habis bicara Leongbun Pangcu lantas mi emas lembaran kertas itu, Bila telapak tangannya di benteng pula tampak gulungan kertas di tangannya sudah termas hancur menjadi bubuk berterbangan di tiup angin. Katanya, nonahun, ibumu sudah tak jawab dari Kim Hwe Ibo, Apa perlu kuatarku kesana hambar perasaan Hun Lian? Tapi dia tahu banyak urusan yang harus dia kerjakan, Sementara dia harus berpisah dulu dengan Leongbun Pangcu, Maka dia berkata, Tak perlu, cukup asal kau antar aku keluar dari sini saja. Leongbun Pangcu juga tidak banyak bicara lagi, Segera dia menggerakkan langkah, Dengan cepat dia berlari ke depan, Ginkangnya memang tinggi, Tapi Hun Lian juga kembangkan ginkangnya, Maka sementara dia masih dapat mengikuti langkah orang, Setelah mengitari banyak lorong yang berlikaliku, Akhirnya mereka tiba depan sebuah pintu besi yang besar. Di depan pintu berdiri dua orang batu raksasa, Perawakannya gede sikapnya garang dan gagah, Dandanan dan sikapnya mirip pejuang jaman kuno, Leongbun Pangcu langsung maju mencekat lalu mengayun tangan, Beruntun dia memukul delapan kali dengan gerakan kilat di delapan tempat yang berbeda di atas papan pintu besi itu, Lalu dia pegang gelang besi serta menariknya aangan mengerahkan tenaga. Hun Lian tahu bahwa Kung Fu Leongbun Pangcu amat tinggi, Namun melihat orang waktu menarik daun pintu besi ini selebar mukanya sampai merah padam, Maka dapat dibukitkan bahwa pintu besi ini di samping tebal juga amat berat. Pintu besi hanya tertarik dua kaki lebarnya lantas Leongbun Pangcu berhenti serta mengganti napas panjang, Sekilas dia menol serta memberi tanda, Sekilas bimbang segera Hun Lian ikut menyelingap masuk. Keluar dari pintu besi itu mereka menjat lorong yang menjurus ke atas, Kedua sisi sepanjang lorong ini berderet orang-orang yang berdiri tegak, Melihat orang lewat tapi mereka berdiri kaku tidak bergerak sedikit pun, Bila keluar dari lorong yang miring ini tampak cahaya surya sudah doyong ke barat, Tanah tegalan yang menguning kelihatan bertawuran cahaya emas, Di tengah tegalan itulah didapatinya banyak orang-orang bayu dan kuda-kuda batu yang sudah rusak dan berserakan. Sebelum berlalu sempat Hun Lian menoleh mengamati mulut gua di mana barusan dirinya keluar, Ternyata itulah sebuah gua belukar yang amat kotor, Penuh ditumbuhi semak dan rumput jalar, Jikalau bukan keluar dari sebelah dalam, Dari luar orang tidak akan tahu bahwa dibalik akar-akar pohon jalar itu ada gua yang tersembunyi, Terutama kaum persilatan juga tidak akan menyangka bahwa Maskar pusat Leongbon PSNG berada di dalam kuburan kuno yang serba rahasia dan banyak perangkapnya. Leongbon Pangcu tetap berdiri di depan gua, Tidak maju lebih jauh, Cahaya mentari menyinari rambut kepalanya yang kuning emas hingga kelihatan mengkilap dan lebih semarak. Hanya sekejap Hun Lian menoleh lantas mengembangkan ginkang berlari dengan pesat, Setelah dia meluncur puluhan tombak, Baru dia mendengar kemandang suara Leongbon Pangcu yang lembut, Nonahun, jagalah dirimu baik-baik. Selamat jalan, Kedengarannya suaranya dilontarkan di belakangnya, Seperti Leongbon Pangcu berbisik di belakang telinganya, Tapi Hun Lian Tan Leongbon Pangcu pasti maih berdiri di depan gua tanpa bergerak meski set sepak sekalipun, Namun suaranya lembut dan jelas karena orang bicara sambil mengerahkan tenaga dalamnya, Hun Lian tidak tahu bagaimana perasaan hatinya, Yang terang batinya hampa dan masgul maka dia mempercepat langkap melesat lebih kencang ke depan. Tak lama kemudian hari sudah mulai petang, Bila tabir malam sudah menyelimuti jika perasaan Hun Lian semakin bingung dan risau, Kecuali berlari dan lari secepat angin seolah-olah sukar dia. Menghilangkan perasaan menghantui sanubarinya. Hambar yang masih terus. Bila hari sudah betul-betul gelap, Hun Lian semakin gelisah karena dia tidak tahu dirinya sekarang berada di mana, Sekeluar dari gua tadi dia langsung ayun langkat larif nerti dikejar setan, Hakikatnya tidak menentukan arah, Yang jelas dia hanya ingin buru-buru meninggalkan tempat itu. Tapi kenapa dia ingin buru-buru meninggalkan tempat iru? Hatinya tidak bisa memberi jawaban, Mungkin lantaran kecewa, Tapi kenapa kecewa? Apa yang membuatnya kecewa? Malam ini tiada bulan tak kelihatan bintang, Terpaksa Hun Lian berlari naik ke gundukan tanah tinggi, Sejenak dia berdiri menyeka keringat, Selepas match memandang dunia hitam pekat melulu, Akhirnya di arah utara dilihatnya tujuh titik sinar lampu yang berguniai dan bergerak menuju ke arah barat, Tujuh titik sinar lampu itu seperti berbaris dan bergerak secara lambat, Gelagatnya ada orang yang mencintel lampu lampion dengan gentar dan menempuh perjalanan, Tapi sin dan air lampion amat benderang, Sehingga dilihat dari kejauhan tampak menyolok sekali. Melihat ke tujuh titik sinar lampu itu seketika Hun Lian berjingkrak girang dan menghela nafas lega, Dia tahu tujuh titik sinar lampu itu adalah cahaya lampion minyak hitam biatan hiat lwi kiong mereka, Maka dia yakin ada orang sendiri di daerah sini. Tanpa ayah Hun Lian kembangkan ginkeng meluncur ke arah tujuh titik sinar lampu itu cepat sekali jarak sudah semakin dekat, Di bawah cahaya benderang ke tujuh lampion minyak itu ada tujuh laki-laki perawakan besar berjalan lurus Sambil memegang galah panjang mengerak ke tujuh lampion merah itu, Mereka memang para kacung dari hiat lwi kiong. Hun Lian langsung melayang tuhun di depan mereka serta menegur, Apa yang kalian lakukan di sini? Begitu melihat Hun Lian, Ketujuh kacung seketika kepelok kegirangan, Dengan berseri mereka menyapa bersama, Cuan Putri, Sungguh susah kami mencarimu, Berkerut alis Hun Lian, Katanya, siapa suruh kalian mencariku sudah tentu majikan, Melihat kau tika muncul setiah waktu yang dijanjikan tiba, Kami temukan pula jenazah Lipi Iika, Siapa yang tidak gelisah menguatkan diri mu Hun Lian hanya tertawa nyengir saja, Perjalanan kentara bersama Lipi Iika kali ini demi mencari Cia Ingkiat, Tapi idlah bertemu pemuda yang semula dipujanya, Hatinya menjadi rawan dan masguh malah, Gara-gara kasmaran sehingga Lipi Iika berkorban percuma celakanya, Begitu bertemu denian liong Bunpang Cu dan selama di markas liong, Bunpang ternyata dia melupakan cintanya terhadap Cia Ingkiat, Terbayang betapa besar perubaban hatinya, Sungguh dia sendiri tidak habis mengerti, Setelah melenggong sesaat lamanya, Maka dia bertanya, Ibu di mana? Ketujuh orang itu berkata serempak, Mari ikut kami, Sembari bicara masing-masing merogoh kantong Menyeluarkan sebatang roket panah terus ditimpukan kendara, Terdengar dasir suara disertai munkratnya lelatu api, Ketujuh roket panah itu menjulang tinggi ke udara lalu meledak bersama di angkasa memancarkan cahaya jambon hijau dan kuning, Maka ketujuh kacung Ibu memberi penjelasan, Majikan amat kelalisah dan khawatir akan keselamatan Noya, Biar beliau tahu bahwa kami sudah menemukan dirimu dengan selamat, Hunlian tidak memberi tanggapan, Dia hanya menganggup kepala, Maka ketujuh kacung itu lantas melesat ke depan menuju ke timur Lekas sekali mereka memasuki sebuah selat Sempit, makin ke dalam tampak bayangan orang, Di atas dinding gunung atau di atas ngarai dijaga ketat, Selat sempit yang diapit dinding karang yang curah begini, Siapa penjangan harap dapat menerobos masuk ke dalam selat secara kekerasan, Panjang selai sempit ini ada puluhan tombak, Makin ke dalam makin lebar, batu-batu gunung bertawuran, Api unggun berkobar di beberapa tempat, Banyak orang berkerungun di sekitar api unggun Begitu masuk ke dalam selat, Hunlian lantas melihat ibunya duduk di atas batu besar bentuk persegi, Di bawah batu api unggun menyala besar, Cahaya api menyenari wajahnya Di bawah batu dan mengelilingi api unggun duduk banyak orang, Mereka ada yahanat buah hiat Lui Kiong Hunlian langsung menuju ke empat duduk ibunya, Setiba dia di pinggir batu suasana lembah ini sedemikian sungi, Hanya kobaran api yang menjilat kayu raja mengeluarkan suara letusan yang lirih. Sekilas Hunlian meirik ke kiri kanan, Ke Arab jago-jago silat buim itu, Wajah mereka tampak kaku dan mcim-cisi, Jelas hati mereka amat berang, Namun karena jiwa mereka tergenggain di tangan Kui Bo, Apa boleh buat, Terpaksa mereka tunduk. Kui Bo Hun Hwe Inio buka suara lebih dulu, Kemana saja kau ini Hulian menunduk, Katanya, Aku diundang Leongbon Pangcu, Berkunjung ke markas mereka, Di dalam situasi yang bakal terjadi perubahan besar seperti ini, Sebagai putri Kui Bo yang berkuasa di Hiati Ui Kiong, Bahwa dia berkunjung ke markas besar Leongbon Pang, Sepantasnya merupakan kejadian yang cukup menggemparkan, Mereka yang mendengar berita mengejutkan ini pantasnya kaget dan menunjukkan reaksi, Tapi keayataan orang-orang yang hadir semua diam tanpa, Memberi reaksi sedikitpun, Hanya Kui Bo saja yang angkat alis, Katanya, Untuk apa kau kesana? Leongbon Pangcu mengundangku untuk menengok Kya Ingkiat, Kui Bo mengangguk dan menggerakkan kaki, Sebelum dia bicara lekas Hun Lian menambahkan, Persoalan yang lain selanjutnya tak usah kau bicarakan lagi, Dengan sorot pandangan heran Kui Bo menatap Hun Lian, Kejap lain tiba-tiba dia tertawa, Katanya, Bukankah sejak mula sudah kukatakan kepadamu, Bocah itu apa sih baiknya, Kau justru kasmaran kepadanya titik HN Lian membanting kaki, Katinya gemas titik jangan bicarakan lagi, Baiklah, Ucik Kui Bo, Besok pagi-pagi, Kita akan menggempur Kim Hau Po, Hun Lian melenggong, Katanya ma, Di dalam Kim Hau Po telah terjadi perubahan, Kui Bo Hun Hwe Inio menyeringai, Katanya peduli terjadi perubahan apa, Besok pagi, Kami akan menggempur Kim Hau Po, Sampai di sini dia angkat kepala serta meninggikan suara berseru, Tan To Chu persiapan sudah lengkap, Belum seorang lelaki yang berpakaian, Lensuh segera berdiri dan menjawab, Sudah siap seluruhnya, Hun Lian ingin bicara, Namun isi hatinya belum sempat dituangkan, Kui Bo sudah angkat bicara lebih dulu, Waktu dialirik laki-laki lusuh ini, Seingatnya dia pernah melihat laki-laki ini sebagai anggota Kaipang, Kaum pengemis, Di sekitar dirinya juga banyak laki-laki yang berpakaian serupa dirinya, Banyak tambalan, Di sebelah samping kanan bertumpuk buntalan-buntalan persegi sepanjang satu kaki, Hun Lian tidak tahu barang apa buntalan persegi itu, Sementara itu, Oh Sam Sian Sing, Pak Tzu Seng dan lain-lain tampak bersikap prihatin, Besok pagi-pagi akan menyerbu Kim Hau Po, Kui Bo Hun Hwe Inio sudah mengumumkan secara terbuka, Maka penyerbuan besar-besaran itu akan merupakan pertempuran darah yang bakal menjatuhkan banyak korban di kedua pihak, Sepatutnya jago-jago kosan kaum persilatan yang biasanya amat perkasa di Medan Laga, Bersikap tegang dan bersemangat, Tapi kenyataan sikap mereka sekurang seperti tidak tahu menahu atau tidak ambil perhatian sedikitpun, Terdengar Kui Bo Hun Hwe Inio tertawa dingin dua kali, Katanya, Aku tahu kalian tidak rela bertempur, Namun apa boleh buat harus maju ke Medan Laga, Maka ku anjukan kepada kalian yang tahu diri dan pandai melihat gelagat, Berjuanglah sekuat tenaga, Aku yakin kalian akan terus bertahan hidup, Siapa yang ingin lekas mati, Coba bersuara, Jago-jago kosan di sekitar batu-batu itu tiada satupun yang bersuara, Dalam silua yang serba gajil ini, Perasaan Hun Lian amat tidak enak, Setelah memberikan ancamannya Kui Bo Hun Hwe Inio lantas duduk sama di memejam matu, Tanpa bersuara sepatah katapun, Agaknya dia sudah mulai menyalurkan hawa murni menghimpun tenaga dan semangat Unio persiapan pertempuran besok pagi, Tak lama kemudian tampak segulung uap putih mulai mengepul di atas kepalanya, Lama-kelamaan Hun Lian merasa risih berdiri di situ, Segera dia celimukan, Tampak di pinggir api unggun sana Leong Bin Siang Jin tengah menggeleng-geleng kepala, Sebelah tangannya menggapai kepada dirinya, Hun Lian bimbang dan curiga, Tapi akhirnya dia beranjak ke arah Leong Bin Siang Jin, Baru saja dia tiba di depan Leong Bin Siang Jin, Tiba-tiba orang berkelebat mundur menyelingap ke belakang sebuah batu besar, Ternyata Hun Lian mengikuti dengan langkah kalem, Maka dilihatnya bayangan beberapa orang bergera, Delapan jago kosan ternyata ikut menyelingap ke belakang batu raksasa itu serta mengepung Hun Lian. Baru sekarang Hun Lian tersirap kaget, Namun sekilas pikir hatinya lega dan yakin dirinya takkan diapa-apakan Karena merasa sudah terkena racun ulat yang semayam dalam tubuh mereka, Bila mereka menunjukkan gerakan yang tidak senonoh hingga mengejutkan Kui Bo atau ibunya, Jiwa mereka pasti amblas seketika, Maka mereka pasti takkan berani berbuat kurang ajar kepada dirinya. Maka legalah batu Hun Lian setelah berpikir demikian. Leong Bin Siang Jin segera berkata kepadanya, Nonahun, ada satu persoalan kami ingin mohon bantu au muwatak Hun Lian Encer, Sebelum Leong Bin Siang Jin bicara, Melibat gelagat dia sudah tahu, Apa maksud mereka merubung dirinya. Sebelum menjawab Hun Lian ulur lehernya melongok kearan Kui Bo Hun Hwi Tusa Madi, Melihat ibunya tetap tidak menunjukkan reaksi apa-apa bara dia berkata, Kalian baru semaklum untuk persoalan itu aku tak mampu berbuat apa-apa. Ibu Pernan belajar langsung dari Sembo An Yocu Ulat racun itu memang tiada penawarnya kecuali obat buatannya sendiri, Aku sendiri belum pernah diajarkan. Leong Bin Siang Jin tertawa getir, Katanya, Nonahun, aku tahu ulat titik racun itu tiada obat penawarnya, Namun Kui Bo punya sebumbung kumbang berbisa yang mampu merenggut jiwa kira semua, Nonahun, sebelum Leong Bin Siang Jin bicara habis, Hun Lian sudah goyang kedua tangan, Sudah tentu Leong Bin Siang Jin dan para jago kosan yang hadir saling pandang, Lalu katanya pula, Kita pasti tidak akan minta bantuan Nonahun secara percuma, Bila Nonahun sudah membantu kami, Dengan gabungan tenaga kita beramai, Yakin dapat menemukan jejak chia so cheng cu serta menyerahkan kepadamu. Sedih dan pelulatih Hun Lian setelah mendengar syarat yang diajukan Leong Bin Siang Jin namun hampir saja tak kuat dia menahan rasa gelinya, Lama juga dia berdiri menjublek, Lalu berkata penuh penyesalan, Tak usahlah persoalanku dengan chia so cheng cu sudah tidak perlu dibicarakan lagi di dalam markas besar Leong Bon Pang. Aku sudah bertemu dia dan putuskan hubungan selanjutnya, Besar harapan para jago kosan itu atas dan tuan Hun Lian yang lagi kasmaran kepada chia so cheng cu, Umumnya gadis suku biru memang lebih tegas dalam memilih jodoh, Bila dia sudah menaksir seorang laki-laki, Kalau bukan laki-laki itu tidak mau menikah dengan lelaki lain. Maka mereka yakin dapat membujuk Hun Lian untuk membantu bila mereka berjanji untuk bantu merangkap perjodohan mereka, Sungguh tak nyana bahwa Hun Lian mengeluarkan pernyaraan yang memencilkan harapan mereka bersama, Karuan mereka berdiri menjublek putus harapan, Walau tiada yang menangis gerang gerung, Tapi semua bermuka pucat pasi. Hun Lian adalah gadis yang berhati bajik dan bijaksana, Jiwanya jauh berbeda dengan ibunya, Melihat mereka dirunding kesedihan, Hatinya tidak tega, Meski jago-jago kosan ini tamat sebutir biji teratai darah, Sehingga mereka terjebak oleh kelicikan ibunya, Tapi kejadian gara-gara oleh Hun Lian juga, Maka dia menghela nafas, Katanya, Sebetulnya kejadian ini tidak akan mengancam jiwa kalian bila mau tunduk atas perintah ibu, Apa yagi aku dengar di dalam Kim Hau Po juga telah terjadi pemberontakan, Betapapun banyak jago mereka, Kalau tanpa pimpinan tentu tidak sukar kita menggempur Kim Hau Po, Maksud Hun Lian hendak memujuk dan menenteramkan hati jago-jago kosan itu, Namun melihat sikap mereka, Seperti tidak mendengar anjurannya, Semua tunduk kepala lalu menyikir satu persatu tanpa bersuara, Hanya Liong Bin Sian Jing saja yang masih berdiri di depannya, Bibirnya sudah bergerak hendak bicara, Namun batal, Akhirnya dia pun menyingkir tanpa bicara lagi, Hun Lian celimukan, Ratusan jago kosan tersebar luas di dalam lembah, Ada yang duduk, Berdiri ada juga yang sudah mendengkur, Namun semua bersikap kaku dan terlonggong mengawasi api unggun, Di bawah jilatan cahaya api tampang mereka tak ubahnya batu-batu gunung yang berserakan itu, Ingin Hun Lian membantu mereka, Namun bila terbayang bila ibunya marah, Betapa menakutkan mimik dari tindakannya, Disendiri juga berdidik seram, Apapun dia tak berani mencuri bumbung itu dari badannya, Api masih terus menyala dan ranting kering bertambah, Sehingpa api unggun berkobar makin besar, Kira-kira satu jam kemudian, Tampak kui bohun hawe inio mendadak membuka mata, Sorot matanya tajam jelilatan, Tidak marah tapi menunjukkan wibawanya yang garang, Siapapun tak berani beradu pandang dengan dirinya, Begitu membuka mati kui bohun hawe inio lantas beriak, Tan, Tan Chu, Di bawah pengawalan Oh Sam Sian Sing, Pak Tu Su Seng dan Liong Bin Sian Jin bertiga, Kalian berangkat dulu dan pendam semua bahan peledak itu di kedua sisi pintu gerbang Kim Haopo, Laki-laki berpakaian lusuh dan banyak tambalan itu segera berdiri sambil mengiakan, Baru sekarang hun lian tahu bahwa untayan segi empat itu adalah bahan peledak, Agaknya Tan To Chu adalah seorang ahli membuat dinamit, Terdengar berangkat kui bohun hawe inio bila bertanding satu lawan satu, Namun bukan tandingan masih bisa melarikan diri, Supaya kui boh tidak petingkah dan bersi maharaja, Tapi mereka tahu jiwa mereka tergenggam di angan kui boh, Meski hati amat berang mendengar bentakan kasar kui bohun hawe inio, Namun Oh Sam Sian Sing, Pak Tu Su Seng dan Liong Bin Sian Jin tiada yang berani membangkang, Lekas mereka berdiri. Setelah menunaikan tugas, Tunggulah aku di jalan tembus yang menuju ke kim hawe upo, Demikian seru kui bohun hawe inio bela ada di luar benteng menghadapi rintangan, Babat dan ganyang saja seluruhnya habis perkara, Oh Sam Sian Sing bertiga diam saja, Tan To Chu segera masukkan buntalan-buntalan dinamit itu ke dalam sebuah karung lalu beranjak keluar lembah. Setelah keempat orang ini keluar dari lembab dan lewat selat sempit itu, Kira-kira beberapa li ke arah utara, Baru Liong Bin Sian Jin buka suara, Keadaan kita sekarang apa bedanya dengan dicacah hancur oleh musuh Tan To Chu menyeringai getir, Katanya memangnya apa yang bisa kita lakukan Oh Sam Sian Sing saling pandang sekejap dengan Pak Tu Su Seng, Pak I Oh Su Seng segera berkafa dunia sebesar ini, Namun kemana kita bisa menyembunyikan diri, Mendadak Oh Sam Sian Sing menegakkan badan, Seluruh tulang belulang tubuhnya mengeluarkan suara keretekan, Jelas menandakan bahwa hatinya amat geram dan penasaran, Sesiai apa yang dikatakan Tan To Chu barusan, Memangnya mau apa meski batik amat berang? Tan To Chu berkata, Ayolah jangan membuang waktu, Tidak sedikit jago-jago kosan yang bertugas di luar Kim Hawa Wupo, Kita perlu membuang banyak tenaga untuk menunaikan tugas ini, Oh Sam Sian Sing bertiga mendengus bersama, Segera mereka bergerak lebih cepat ke arah depan, Lekas sekali dan kejauhan mereka sudah melihat tembok benteng yang bercokol tinggi di atas bukit tandus, Beberapa rumah petak tak jauh dibawah benteng kelihatan memancarkan cahaya kelap kelit, Dua kepala harimau emas di atas pintu itu tampak mengilap di tingkah sinar bulan, Tempat di mana Oh Sam Sian Sing berempat berada sekarang, Adalah tanah tegalan tak jauh di sebelah utara Kim Hawa Wupo, Di mana dulu Cia Ingkiat menyembunyikan diri di tanah galiannya selama tiga hari menyelidik keadaan Kim Hawa Wupo, Sejenak mereka berhenti, dari kejauhan mereka mendengar derap lari kuda, Hanya sekejap lari kuda sudah mencacong telang makin dekat malam remang-remang, Tampak seekor kuda putih berlari kencang, di punggungnya mendekam satu orang, Gelagatnya sedang memburu waktu atau ingin menyampaikan kabar penting secingga kuda di pedal sekencang itu, Lekas sekali kuda dan penunggangnya sudah membedal dekat, Agaknya penunggang kuda mendadak sadar bahwa dedepan ada orang mencegat, Segera dia menarik tali kendali menghentikan lari kuda serta berduduk menegakkan badan. Oh Sam Stan Sem berempat melibat jelas, penunggang kuda ini bukan lain adalah Cia Ingkiat. Dau luah Sam Sian Sing pernah bertemu ke Kim Long CCNG dan bersahabat dengan ayahnya, Sudah tentu dia jeiga kenal Cia Ingkiat. Sebagai jago silat Iokpa MP di segani kaum persilatan umumnya, Beberapa hari ini dia harus tunduk dan patun akan perintah Kui Bohun Hwe Inio, Betapa doung kol daung penasaran hatinya sungguh tak terlampias begitu melihat Cia Ingkiat, Terbayang gara-gara pemuda ini sehingga nasibnya serba mengenaskan begini, Kini jiwanya terbelanggu di tangan Maji Kau Hiat Lui Tiong saking gusar, Penasaran beberapa hari ini seketika meledak sambil menghardik bagai guntur menggelegar dia angkat terus mencengkram. Begitu melibat ada orang mencegat, Cia Ingkiat sudah menghentikan kudanya, jaraknya dengan Oh Sam Sian Sing ada 2-3 tombak jauhnya. Cengkraman Oh Sam Sian Sing sudah tentu tak bisa mencapai dirinya, apalagi orang juga tidak menubruk maju. Tapi di tengah harbikan gusarnya itu, Cia Ingkiat seperti dikempelang palu kepalanya, Hatinya kaget, badan tergeliat, serumpun tenaga lunak yang kuat mendadak menderaa tiba, Karuan kudak putih tunggangannya berjingkrak kaget berdiri dengan kaki belakang, Karena tidak bersiaga Cia Ingkiat terperosok jatuh dari punggung kuda. Begitu terguling beberapa kali di tanah, Oh Sam Sian Sing sudah menggerung-geram memburu datang sambil melompat terapung, Mirip seekor burung raksasa tubuhnya menukik dengan tuburkan sengit ke Serabe Cia Ingkiat. Kebetulan Cia Ingkiat berhenti menggelundung dan kebetulan menegadah ke atas, Dilihatnya tubuh Oh Sam Sian Sing sudah berada di atas kepalanya, Matanya mencorong murka, kedua telapak tangannya sedang bergerak menepuk ke bawah, Karuan serasa copot arwahnya saking takut dan ngeri, Mulutnya hanya sempat menjerit, Oh, tapi hanya sepatah kata yang sempat keluar dari mulutnya. Ternyata On Sam Sian Sing menubruk dengan mengerahkan kekuatan hawa murninya, Sekujur badannya seperti terbungkus baja yang tidak kelihatan ikut menindih turun, Betapa bebat kekuatan LWE Kangnya sehingga Cia Ingkiat ni asih berat ditindih dan dada sesak, Sudah tentu dia tak kuat meneruskan perkataannya. Dalam kesedaan gawat itulah, mendadak sempat dia mendengar dua bentakan orang, Menyusul bayangan dua orang ikut melesat tiba. Rebah di atas tanah, hakikatnya Cia Ingkiat tidak sempat mengikuti apa yang terjadi, Terasa tenaga hebat yang menindih tubuhnya itu mendadak sirna tak berbekas, Tapi tubuhnya terbawa arus perpaduan dua jalur. Kekuatan hebat sehingga tubuhnya terguling lagi beberapa kaki jauhnya. Bila dia sudah menenangkan hati, Tampak Oh Sam Sian Sing berdiri tegak di tanah, Pak Tu Su Seng dan Liong Bin Siang Jin berdiri agak jauh di kanan kirinya. Tak Tu Su Seng masih kuat menguasai keseimbangan badannya, Tapi Liong Bin Siang Jin tampak memburu napasnya, Wajahnya agak pejecit, Jelas tenaga dalamnya menghadapi perlawanan yang kokoh dan tangguh sehingga napasnya sengal-sengal. Cia Ingkiat tidak sempat menduga apa yang telah terjadi, Lekas dia melompat berdiri lalu menyurut mundur delapan langkah pula didengarnya Pak Tu Su Seng berseru, Oh Sam, ada sangkut paut apa persoalan ini dengan bocah ini masih beringas muka Oh Sam Sian Sing, Bentaknya, jikalau bukan para garap permainan pat gulipat bocah ini dengan cewek bangsat itu, Mungkinkah Kuibo menelorkan rencana jahat ini sehingga kita semua tertipu di Hiat Lui Kiang, Liong Bin Siang Jin menghela napas, Katanya, sudahlah, jangan kau menyalahkan orang lain, Kenapa tidak salahkan diri kita sendiri yang terlalu tamat, Pak Tu Su Seng ikut tertawa getir, Katanya, ya, memang harus sudah kita duga sejak mula memangnya siapa tidak tahu pribadi kuwi. Bohun hawe ini lo yang licik dan jahat kalau kita tidak tamat, Nasib ini tidak sejelek sekarang, Oh Sam Sian Sing berdiri menjubelek, Keringat membanjir di jidatnya, Jelas hatinya amat menyesal dan malu, Seperti ingin sembunyi di dalam lubang bawah tanah saja. Sudah tentu Chia Ing Kiat tidak habis herannya, Sejak dia diculik Liong Bun Pangcu dari Hiat Lui Kiang hingga dia disekap dalam markas Elong Bon Pan, Berapa kali dia berusaha melarian diri, Namun selalu Hi hasil diringkus kembali oleh jago-jago Liong Bun Pang, Hingga Liong Bun Pangcu min beritahu kepadanya bahwa dia akan membawa Hun Lian kemari baru. Hatinya merasa tentram dan tidak memerontak lagi dalam sel, Ternyata Liong Bun Pangcu memang tidak menjilat ludahnya Hun Lian memang datang, Tapi habis, Er temuan itu justru amat mengecewakan hatinya, Gusar, Benci dan penasaran lagi lima etalah Hun Lian pergi, Segera dia menerjang keluar, Di luar dugaan kali ini dia tidak mengalami halangan. Sudah tentu sejak dia diculik dari Hiat Lui King, Apa yang terjadi selanjutnya dia tidak tahu menahu, Kini mendengar percakapan ketiga jago silat top ini, Baru dia menyimpulkan bahwa mereka pernah dirugikan di dalam Hiat Lui King, Setelah tenang perasaannya, Baru Ingkiat berkata perlahan, Para Ciam Pual, Apa yang terjadi di Hiat Lui King begitu dia ruka suara, Sorot Meta Osem setajam kilat dingin menyapu pandang ke arah dirinya, Seketika Cia Ingkiat berdidik dibuatnya. Pak Tsu Seng tidak peduli akan pertanyaannya, Sementara Leong, Bin Siang Jin mengulap tangan, Ucapnya, Enyahlah kau, Meski heran dan curiga, Namun terbayang betapa kejam tubrukan Osem Siang Sing tadi, Mengkirik bulu kuduknya, Sambil penengiakan tersipu Cia Ingkiat mundur ke belakang, Sebelum dia memutar tubuh hendak pergi, Tiba-tiba Leong Bin Siang Jin berteriak, Tunggu dulu, Cia Ingkiat berdiri dan menoleh, Dilihatnya Leong Bin Siang Jin mengawasi dirinya dengan tersenyum getir seperti apa boleh buat, Lalu katanya, Biasanya perempuan suku Biau amat khusus dalam memilih jodoh cintanya tidak gampang berubah, Tapi Hun Lian bilang hubungannya dengan kah sudah putus, Apakah yang terjadi coba kau jelaskan, Seketika berkobar amarah Cia LNG Kiat harga dirinya seperti direndahkan, Dengan merah dia berkata buat apa bicara tentang perempuan seperti itu, Siapa tahu kenapa dia Memutar balik persoalan yang terang ayahku gugul artaran perbuatannya, Aku tidak akan memberi ampun kepadanya, Sebetulnya kematian Cia Ingkiat terbunuh di tangan Lui Anging, Hal ini sejauh itu tidak diketahui oleh Cia Ingkiat, Tapi dosa kesalahan ini sekarang justeru diajahitkan di pundak Hun Lian, Maka amarahnya tidak tertahankan, Liyong Bin Siang Jing menghela nafas JG Tun, Sebetulnya dia masih ingin merujukan hubungan Cia Ingkiat dengan Hun Lian, Setelah mendengar langsung pernyataan Cia Ingkiat, Dia tahu soal jodoh ini sudah tidak mungkin diharapkan lagi, Terpaksa dia mengulap tangan, Cia Ingkiat menghela nafas, Katanya, Siang Jin, bila kau ketemu budak busuk itu, Tolong sampaikan kepadanya, Orang seciat tidak sudi menerima budi kebaikan apapun, Dendrinya Liyong Bin menggeleng kepalanya pelan-pelan bahwa Sani dia tidak perhatikan apa yang diucapkan Cia Ingkiat selanjutnya, Tapi Tantocu yang berada di sebelahnya tergerak hatinya setelah mendengar pernyataan Cia Ingkiat, Segera dia mendahului maju ku depan Cia Ingkiat katanya, Cia So Cengcu, Bukankah soal jodoh ini diajukan oleh Kui Bo sendiri kembali mendidih amarah Cia Ingkiat dengan geram dia mendengu saja, Walau tidak memberi reaksi apa-apa lagi, Namun dalam bandia membatin, Mending kalau soal jodoh ini diajukan langsung oleh Kui Bo, Tapi kenyataan adalah Tijan Lojin dan Ginkoh atas perintah Kui Bo meluruk ke rumahnya serta merebut dirinya dari tangan Seng Ayah, Agaknya peristiwa ini tidak banyak diketahui orang, Tadi kalau hal ini dibicarakan dengan orang lain sungguh memalukan juga menurunkan geng si ayahnya almarhum, Sebagai anak muda yang suka merang dan berdarah panas, Namun Cia Ingkiat masih bisa menguasai diri dan tutup mulut saja, Segera Tantocu berkata pula, Jadi Nonahun bilang putus hubungan segala, Artinya perjodohan itu batal, Tia Ingkiat mendungak kepala sambil menggendong kedua tangan, Maksudnya tidak ingin membicarakan soal jodoh ini lebih lanjut, Tapi Tantocu berkata pula, Tia Sao Cheng Chu tadi kau bilang tidak sudi menerima budi kebaikan Nonahun, Setelah membatalkan pernikahan ini Nonahun merasa menyesal kepadamu, Maka dia menyajikan suatu bantuan demi kepentinganmu mendengar pertanyaan Tantocu, Oh Sam Sian Sing, Pak Tu Su Seng dan Liong Bin Siang Jin yang sudah siap pergi serempak putar balik merubung ke depan Cia Ingkiat, Pandangan keempat gembong silat ini menatap Cia Ingkiat, Sebetulnya Cia Ingkiat sudah segan membicarakan soal ini, Tapi melihat sikap empat orang ini seperti ingin tahu seluk-beluk persoalannya, Sedikit banyak timbul rasa takut dalam hatinya, Maka dia berkata, Ya, benar, dia bilang merasa salah dan mungkin terhadapku, Maka dia bersedia melakukan sesuatu meski betapapun sulit persoalan yang kuajukan pasti takkan ditolak olehnya, Sampai di sini dia berhenti sejenak, Dia berbicara tetap mendengar sehingga tidak perhatikan sikap kegirangan keempat orang yang mendengar penjelasannya, Pikirnya penjelasan ini hanya untuk menjaga gengsi sendiri, Maka dia berbicara lebih lanjut, Hektometer, Perempuan jalan seperti dia, Memangnya kapan aku pernah merindukan dia, Bahwa dia sendiri yang membatalkan soal jodoh ini, Kebetulan sekali malah, Memangnya siapa su dimohon bantuannya segala, Begitu dia habis bicara, Mendadak terasa pergelangan kedua tangannya dipegang kencang orang dengan berjingkat, Dia menoleh kiranya Pak Tsu Seng dan Liong Bin Siang Ji sudah dekat di kanan kirinya, Kedua orang ini yang memegang ratangannya, Karuan Chia Ingkiat tersirap kaget, Teriak, R.Y.A., Kalian mau apa? Komat Chia Sao Cheng Chu tukas Liong Bin Siang Jin, Kami mohon bantuanmu, Tolong kau menuntut Nonahun untuk menolong kita, Karuan Chia Ingkiat berdiri bingung, Ternyata sikap Oh Sam Sian Sing, Pak Tsu Seng dan Liong Bin Siang Jin berubah 180 derajat, Kalau tadi mereka bersikap kering dan penasaran, Sekarang romen muka mereka berseri lebar dan ramah malah Pak Tsu Seng berkata, Soal ini memang perlu dijelaskan dari permulaan supaya Chia Sao Cheng Chu tahu duduk persoalannya, Maka Liong Bin Siang Jin berkata, Chia Sao Cheng Chu, Setelah kau dibawa pergi Liong Bun Pang Chu titik. Begitulah sifat manusia, Bila kau ingin mohon bantuannya maka tutur katanya juga berubah ramap dan sopan, Padahal Chia Ingkiat diculik Liong Bun Pang Chu, Tapi Liong Bin Siang Jin bilang dibawa pergi. Sudah tentu Chia Ingkiat amat senang menghadapi pembahan sikap mereka tanpa bersuara, Maka dia mendengar penjelasan Liong Bin Siang Jin sudah tentu berdebar jantung Chia Ingkiat, Maudengar cerita Liong Bin Siang Jin. Tapi melibat sikap Wahsem Sian Sing dan Pak Tsu Seng yang serius dan prihatin, Dia yakin cerita itu memang betul, Peristiwa ini jelas merupakan pukulan lahir batin yang memalukan mereka, Maka Ingkiat masih menelah persoalan ini tanpa bicara. Maka Pak Tsu Seng campur bicara, Maksud kami ingin mohon bantuanmu supaya menuntut balas kebaikan nona haun, Mencuri bumbung kumbang milik ibunya itu, Chia Ingkiat menarik napas dalam, Sebelum dia bicara, Oh Sam Sian Sing yang sejak tadi diam saja mendadak ikut bicara, Bila kau berhasil enunaikan tugasmu ini dengan baik, Berarti kau sudah menolong jiwa ratusan orang, Jelasnya kita juga tidak akan membiarkan kau bekerja secara percuma, Raiusan jago-jago silat itu semua memiliki kepandayan khusus perguruannya, Setiap orang bila mengajar tiga jurus, Kepadamu, Maka hidupmu selanjutnya tanggung takkan kepiran, Pernyataan Oh Sam Sian Sing menambah debar jantung Chia Ingkiat lebih keras, Memang, Jikalau jago-jago silat kosin sebanyak itu, Setiap orang mengajar tiga jurus kepadanya, Memang selama hidupnya ini pasti takkan kepiran, Setelah melenggung setian lama baru Chia Ingkiat berkata, Tapi disini hanya ada kalian berempat, Bagaimana maksud orang lain, Orang lain aku yang tanggung, Mereka pasti setuju dan patuh akan usulku, Demikian tukas Oh Sam Sian Sing. Mengawasi Oh Sam Sian Sing dan Pak Tu Su Seng, Chia Ingkiat membatin, Dengan gabungan kekuatan kedua orang, Jago lihai mana di dunia ini yang mampu menandingi mereka, Maka dia yakin persoalan ini sudah pasti, Katanya perlahan, Di mana nonahun sekarang, Biar ku coba, Leong bin Siang Jin berkata, Di dalam lembah tak jauh dari sini lebih bat, Kau bisa memancingnya keluar dari lembah, Dan hati-hati jangan sampai diketahui Kui Bo, Tidak jadi soal, Aku bisa merias diri menjadi bentuk lain, Kui Bo pasti tidak akan mengenali diriku, Sahut Kya Ingkiat. Tanto Chu berkata, Urusan cukup genting, Sebelum terang tanah, Kui Bo sudah akan mengerahkan seluruh kekuatan, Mulai menggempur Kim Hau Wupo, Lebih baik kau bisa membereskan tugasmu sebelum fajar, Bantuanmu amat besar artinya bagi kita semua, Baiklah, Ucap Kya Ingkiat, Segera aku pergi mencarinya, Habis bicara Kya Ingkiat berlari ke sana, Lalu mencempuk ke punggung kuda, Serta di bedal kencang ke arah selayan, Di punggung kuda dia keluarkan sebuah kedok muka terus dikenakan, Sementara kudanya berlari kencang menuju ke selat yang ditunjuk, Serta menyelinap ke dalam. Baru beberapa langkah dia berjalan, Lantas didengarnya di dinding selat sebelah atas seorang menegurnya, Siapa kau Kya Ingkiat tangkat kepala, Di keremangan malam, Dilihatnya seorang berdiri tegak mepet dinding karang, Tidak kelihatan di mana kedua kakinya berpijak, Mirip cicak saja orang itu mendempel di tengah dinding karang yang rata itu. Kya Ingkiat menghentikan langkah serta menjawab, Oh Sam Sian Singh mengutusku kemari, Sorot metel orang ini dingin tajam, Dari atas ke bawah dia mengawasi Kya Ingkiat, Pandangan penuh selidik ini membuat Kya Ingkiat mengkirik merinding. Makin dipandang semakin risih, Untunglah mendadak orang itu tertawa dingin lalu mengulap tangan, Tubuh yang mendempel dinding karang itu merambat lurus ke atas makin tinggi. Kya Ingkiat seperti masih ingat wajah orang ini pernah dilihatnya di hiat Lui Kiong kini dia sudah tahu segala seluk-beluk persoalannya, Maka boleh diduga bahwa orang ini juga pasti sudah terkena niat beracun, Walau tidak berani memberontak atau menentang secara terang-terangan, Tapi umpama melihat ada spion musuh menyelundup kemari juga tidak akan mau bekerja sepenuh hati. Tanpa bicara segera Kya Ingkiat melesat ke dayam selat, Di dekat mulut selat dia mencari tempat gelap serta menyembunyikan diri lalu melongok ke depan. Tampak banyak orauk di dalam lembah, Semua tiduran di bawah di atas batu, Sikapnya lesu dan loyo seperti tawanan yang sudah sekian lama tidak diberi makan, Tiada semangat sedikitpun puluhan api unggun menyala di berbagai tempat, Tepat di tengah lembah kuibe, duduk bersimpuh di atas batu, Matanya terpejam, jelas sedang samad. Hunlian juga duduk di batu tak jauh di pinggir ibunya, Kepala tunduk entah soal apa yang sedang dipikirkan, Sikapnya tampak memelas. Timbul rasa iba dalam hari Chia Ingkiat, Namun bila terbayang betapa dirinya dibuat malu dan sudah banyak berkorban secara sia-sia, Karena cewek yang satu ini, rasa benci dan penasaran seketika merasuk sanubarinya pula, Pikirannya menjadi ruwet, Sesaat lamanya dia berdiri mematung di tempatnya cukup lama dia mendekam di belakang batu, Sekian lamanya itu, Orang-orang di dalam lembah itu ternyata tidak banyak yang bergerak, Keadaan di sini kira-kira hampir mirip dengan apa yang pernah dia saksikan di Kim Hau Potempo hari. Maka Chia Ingkiat berpikir, Umpama aku berjalan terang-terangan masuk ke lembah pasti tiada yang memperhatikan diriku, Maka dia segera maju bebeia palangkai, Dengan menegakkan badan ternyata tiada reaksi dari setian banyak orang, Nyalinya makin besar maka dia beranjak lebih lanjut, Bila dia sudah berada di depan Hunlian, Baru gadis jelita ini angkat kepala mengawasinya sejenak, Chia Ingkiat mengenakan kedok muka sudah tentu Hunlian tidak bisa mengenalnya. Makin dekat perasaan Chia Lokkiat makin gundah, Dia tahu bila dia mengajukan permohonan kepada Hunlian, Berarti dia sudah menerima budi kebaikannya sesuai yang telah dijanjikan orang kepada dirinya, Maka selanjutnya jangan mengharap cewek ini merujuk kembali hubungan asmara mereka, Jelakanya harga dirinya dalam sanubari cewek ini mungkin sudah tidak berharga SC peserpun, Orang pasti menilai dirinya sebagai manusia rendah yang tamat keuntungan melulu. Tapi bila dia terbayang imbalan yang dijanjikan beberapa jago silat kosen kepadanya, Hatinya menjadi gatal lagi, Akhirnya dia kertak gigi sirta berbisik perlahan, Nonahun, aku ingin bicara dengan kau. Terbeliak bola matuh Hunlian yang jelibundar, Sebening kaca pandangannya menatap dirinya, Begitu Chia Ingkiat buka suara, Hunlian segera kenal suaranya, Seketika badannya bergetar, Namun segera dia bertangku. Lekas CTA Ingkiat putar bidan lalu berlalu. Hunlian menginung di belakangnya, Terus menuju keluar selat dan berhenti di bawah dinding karang yang cendram itu jaraknya dengan tempat duduk. Kui Bo cukup jauh yakin percakapan di sini takkan terdengar olehnya, Chia Ingkiat putar badan, Sesaat dia berdiri melongo tenggorokan seperti disumbat, Rangkaian kata Ing sudah dipersiapkan di ujung mulut kini tak kuasa diucapkan, Yang menahan mulutnya melontarkan rangkaian kata yang sudah dikarangnya sudah tentu adalah harga diri, Didamting malu dia pun merasa segan. Hunlian masih menatapnya, melihat mulutnya megap-megap, Akhirnya dia yang buka suata lebih dulu, Adakah persoalan yang ingin iminta bantuanku? Chia Ingkiat segera angkat kepala. Hunlian menghala nafas katanya perlahan, Aku pernah janji kepadamu untuk melakukan satu pekerjaan, Asal aku bisa melakukan, Aku pasti menerima permintaanmu, Katakan saja Chia Ingkiat masih merasa berat juga mengutarakan maksudnya, Maka Hunlian berkata pula, Setelah aku menunaikan janjiku, Persoalan lama pasti takkan menjadi ganjalan sanubariku lagi.